Baik terima kasih kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Asrafil amji wal mursalin Habibana Muhammadin Sallallahu alaihi wassalam Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabiahum biiksanin Ilai yamidin wa ba'd Alhamdulillah syukur kepada subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita kenikmatan Iman, islam dan juga iksan Kemudian salawat dan salam Mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabi yana Muhammadin Sallallahu alaihi wassalam Kepada seluruh ahlul baiknya Para sahabatnya serta Orang-orang yang senantiasa Mengikuti jejak sunanya hingga Akhir zaman Terima kasih kepada Ibu Indah Dan juga Ibu Harti atas kehadirannya Dan juga ada Pak Majani Dan Pak Sesef terima kasih untuk menemani Hari ini kita akan melaksanakan Bahasa kerennya itu ujian komprehensif Tapi lebih sederhananya ini adalah Kita hanya ingin mengkonfirmasi Terkait dengan beberapa hal Terutama di keahlian kita Yaitu di Magister Ekonomi Syariah Kalau nanti saya tidak menguji Nanti kasian juga Ibu Indah dengan Ibu Harti Sudah belajar dari kemarin Sama deg-degan gitu ya Hampir sebulan gitu ya Jadi tidak diinikan juga Sayang tidak diujikan gitu ya Tapi ini sebenarnya bukan ujian Tapi tadi lebih tepatnya adalah Konfirmasi terkait dengan Seorang Magister Ekonomi Syariah Dia harus mampu untuk Menguasai 5 bidang studi ya Atau 5 mata kuliah 5 subjek ya Pertama adalah Filsafat Ekonomi Syariah Yaitu bagaimana Ekonomi Syariah itu Memiliki dasar Basic Filosofis Atau Basic Values Terkait dengan apa? Terkait dengan Ontologi Epistemologi Dan juga Aksiologi Dari Ekonomi Syariah Itu yang pertama ya Jadi jangan sampai nanti Ketika ditanya Apakah Ekonomi Syariah itu Sama dengan Ekonomi Konvensional Beda Bahkan lebih berbeda Karena Basic Paradigma nya Paradigma Dasarnya Kemudian Penopang-penopangnya itu Sudah Berbeda Dari sisi ontologinya Berbeda Epistemologinya Berbeda Aksiologinya pun Sangat Berbeda Ya itu yang pertama Yang kedua Insya Allah Juga harus dipahami Mahasiswa itu Magister Ekonomi Syariah Minimal ya tahu sedikit Tentang apa? Tentang Usul Fikih Ya Minimal itu Untuk diri sendiri Ya Minimal ketika ditanya Bu Indah Kenapa memakai jilbab Gitu ya Oh ternyata Di dalam Al-Quran Untuk pakai hijab Ya Di dalam Al-Quran ada Di Al-Azab 59 Di Anur 31 Oh di hadis ada Terkait dengan apa? Kewajiban untuk Menutup aurat Gitu ya Nah kemudian Kenapa kita sholat? Nah itu ada di Nanti Usul Fikih Minimal tahu Oh Suatu masalah itu Ini loh Sumbernya Ya ini sumbernya Ketika kita akan Menetapkan suatu Permasalahan Ya Misalnya Dalam hal Tadi Kenapa sih Ribah itu Tidak diperbolehkan? Nah Karena Jelas di surat Al-Baqarah 275 Ya Dan juga Nanti di Hadis Riwayi Jabir Bahwasannya Ya Wa'ahallallahu'l-baik Wa'aharromarribah Dan La'ana Rasulullah Sallallahu A'kilarribah Wa'amukilahu Dan Seterusnya Nah Selain juga Usul Fikih Nanti ada Fikih mu'amalah Ya Nah Fikih mu'amalah Terutama yang Kontemporer lah Kalau tadi Di tesisnya Bu Indah itu Terkait dengan Istilah-istilah Yang ada Dalam Fatwa Itu sudah Sudah mewakili Ya jadi Maksudnya nanti Saya konfirmasi Ke Bu Indah Tentang Musyarokah itu Apa sih? Muterobah itu Apa sih? Kan minimal Sudah tahu lah Tapi tenang saja Disini ada Pak Seseb Master Seseb Ya Dan juga Pak Ahmad Jani Yang nanti bisa Membantu Nanti berarti Kalau tidak ini Tidak bisa menjawab Nanti pas saja Saya alihkan ke Yang kiri Dan keadaannya Jadi kita betul-betul Ya gak apa-apa Bantuin aja Oke Jadi Fikih mu'amalah Terutama kontemporer Misalnya nih Sekarang lagi ramai Kemarin Tentang Oh investasi Kripto gitu ya Investasi kripto Ini luar biasa Sekali ya MOI sudah Mengharamkan Ya Untuk Karansinya Tapi kok Masyarakat itu Semakin banyak Gitu ya Ini sama sebenarnya Dengan investasi-investasi Yang lainnya Atau mungkin ya Bank saja Kita sedih sekali Sebagai pejuang Ekonomi syariah Ketika kita datang Ke bank negeri Gitu ya Antrinya panjang Gitu ya Sampai Parkirannya penuh Gitu ya Di darmaga itu Ya Giliran keseberangnya Ekonomi apa Bank syariah Itu sepi Sedikit Gitu ya Oh ini Sedih banget juga Sebenarnya nih Ini kan secara Secara Basically Harusnya Kok orang lebih seneng Yang haram ya Daripada yang halal Nah ada apa nih Gitu Tapi mungkin bisa jadi Salah satu itu nanti adalah Di ekonomi makro Itu adalah memang Sistemnya Ya Dimana sistem Itu menisayakan Harus di Konvensional Misalnya Akur Misalnya Ya Kredit Tersaha Rakyat Namanya juga Pake kredit Gitu ya Harusnya gak boleh Kredit tuh Kenapa Uang kok dikreditkan Iya kan Masa uang dikreditkan Yang namanya kredit itu Ya kredit itu Ya barang Benda Gitu ya Nah kalau menikah Dikreditkan Maharnya boleh Tuh kan Nah itu Kemudian terakhir Terkait Dengan apa Yang mungkin Ekonomi Lebih ke zaman Sekarang Ini kan ibu-ibu nih Ya ibu-ibu Kira-kira Kalau ngomongin minyak goreng Ini kayak gimana nih Gitu kan ya Tapi bukan ngomongin Jadi ibu-ibunya tuh Yang cerdas Gitu ya Nanti ada beberapa Komunitas ibu-ibu Kalau gak salah Bukan di internet Di beberapa Teman-teman di pergerakan Gitu ya Itu yang mereka Ibu-ibu yang Emak-emak apa namanya Gitu ya Bukan Emak-emak radikal lagi Gitu kan Emak-emak apa gitu Ada komunitasnya Itu mereka memang Perempuan-perempuan Yang mereka mungkin Sudah gak terlalu banyak Kegiatan Sehingga mereka buat Peduli dengan bangsa Gitu ya Cukup banyak tuh Mereka peduli dengan bangsa Sehingga Ya bisa memberikan masukannya Tentang minyak goreng Tentang kebijakan-kebijakan Biasanya terkait dengan Anak dan keluarga Baik Berarti Lima ya Makosit Apa Filsafat ekonomi syariah Kemudian Usul Viki Kemudian Viki Muamala Kemudian Ada ekonomi Syariah Kontemporer Dengan satu lagi Tesisnya Nah Itu saja Baik Tentang minyak goreng Tentang minyak goreng Tentang minyak goreng